Halo selamat sore semuanya yang mau masuk ke Malaysia simak video ini sampai habis ya karena akan saya jelaskan tentang seputar TKI di Malaysia untuk TKI Indonesia yang ingin ke Malaysia saat ini sedang diberhentikan sementara ya jadi bukan di stop dan kedua negara tersebut pun sudah ada berita baik akan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dan hari ini saya akan sedikit bercerita ya bahwa untuk bekerja di Malaysia itu terdatang itu juga tidak seindah yang kalian bayangkan ya dan juga kita mendapatkan ya seperti ini tempat tinggalnya ketika kita bekerjanya di jauh dari perumahan atau jauh dari pemukiman ya jadi kita tinggal di kongsi tapi kalau tinggal di kongsi enaknya kenapa? kita bisa tanam sayur sendiri jadi sayur tidak beri lihat ini sayurnya banyak dan bekerja di Malaysia itu ya enak-enak aja lah istilahnya baik-baik saja tidak seperti yang kadang-kadang media kan memberitakan yang tidak semuanya benar ya kadang-kadang media itu beritanya juga agak menakutkan tapi sebenarnya kalau kita bekerja di Malaysia secara resmi ya itu semuanya enak-enak saja kok jadi tidak ada masalah untuk bekerja seperti ini ya ini kan rumahnya jauh dari pertampungan atau jauh dari perkotaan jadi kita tidurnya di kongsi tapi kalau di kongsi kita itu bisa tanam sendiri ya cabai tanam sendiri sayur tanam sendiri loh ini cabainya juga buahnya buahnya juga banyak ya dan itu lagi sampai banyak segini terongnya mukmuk itu ada sayur pare atau priil ini ada jeruk lipis kalau mau membuat es jadi istilahnya begini loh kawan kalau mau bekerja di luar negara usahakan ya kita harus memakai jalur resmi dan itu kawan dari Bangladesh macam mana kerja di Malaysia oke kerja dia mau lembur jadi kalau untuk teman-teman yang ingin kerja di Malaysia harus usahakan lembur ya atau overtime soalnya kalau tidak lembur itu ya kalian tidak dapat duit banyak oke cukup sekian infonya besok disambung lagi ya jadi untuk sahabat-sahabatku yang ingin ke Malaysia sebaiknya memakai jalur resmi dan tidak semuanya di Malaysia itu langsung mendapatkan pekerjaan enak terus bayaran besar tidak semuanya itu butuh proses ya butuh proses perjuangan jadi kalau kalian punya skill punya kemahiran ya mungkin insya Allah dapat gaji besar lah tapi kalau kerja kalian kulih harian biasanya untuk yang baru masuk rata-rata digaji 1.600 per bulan 1.600 berapa? sekitar 5 juta rupiah ya oke untuk yang kulih harian semoga info ini bermanfaat usahakan kalau masuk ke Malaysia melalui jalur yang resmi jangan ilegal ya sahabat-sahabatku semoga info ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati